Intro Kabar mengejutkan itu datang Sabtu Petang akhir Pekan kemarin. Antara mempercayainya dan tidak, tetapi begitulah kenyataannya. Rido Roma, putra dari Raja Dangdut Roma Irama diberitakan tertangkap polisi karena kepemilikan narkoba. Dalam keterangan polisi, anak Roma Irama dari pernikahannya dengan Marwah Ali dicokok polisi Sabtu Dinihari. Polisi yang sudah mengawasi gerakannya menangkap dan menggeledah Rido bersama seorang temannya sesampai di parkiran mobil sebuah hotel di kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat. Dari tangan pelantun lagu menunggu itu, polisi mendapati narkoba jenis sabu seberat 0,7 gram beserta alat hisap. Rido dinyatakan positif menggunakan narkoba setelah polisi melakukan tes urin. Melalui rangkaian proses penyidikan, sementara yang bersangkutan memang masih pengguna. Sabtu Dinihari itu, kehidupan Glamor Rido sebagai seorang penyanyi papan atas seketika berubah 180 derajat. Ia digiring dan dijebloskan ke ruang tahanan polisi. Jika dalam penyidikan nanti ia terbukti sebagai pemakai dan pengguna, milik penjara telah menunggunya. Pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menyebut ancaman hukumannya di atas lima tahun kurungan penjara. Tertangkapnya putra mahkota, si Raja Dangdut menyentak banyak pihak. Melihat perjalanan karir dan kesehariannya, tak tampak hal aneh dari pemuda kelahiran 14 Januari 1989. Karir menyanyi dan akting masih berjalan normal. Rido juga masih acap menghiasi layar kaca di acara-acara televisi. Belum lagi jika mengaji sanat dan asal usulnya. Roma Irama sendiri terlihat syok dan bersedih. Bukan sebatas karena sang putra tertangkap narkoba. Jauh lebih luas, Haji Oma benar-benar meyakini bahwa Rido adalah korban dari marakya peredaran narkoba. Kejadian ini semakin membuatnya akan bersuara lantang untuk berperang melawan narkoba. Saya katakan Rido adalah korban yang kesekian puluh juta. Dia korban. Oke terkait Rido, tentunya saya merasa prihatin, merasa sedih, merasa hancur hati saya. Kenapa? Karena Rido ini korban narkoba yang kesepuluh juta sekian mungkin ya. Dan di sisi lain, dengan aneh Rido, saya semakin konsen untuk memberantas narkoba. Kenapa? Dua kemenakan saya sudah meninggal dunia. Dua kemenakan saya meninggal dunia akibat narkoba. Jadi narkoba ini, menurut BNN, setiap hari itu 50 orang meninggal dunia. Jadi ini sudah bukan hal yang kecil, hal yang main-main. Kita seluruh komponen bangsa harus betul-betul bergerak, berjuang melawan narkoba. Sebagai warga negara, Haji Oma akan taat atas semua proses hukum yang akan dijalani sang putra kesayangan. Namun dengan status sebagai korban dan pengguna semata, dia berharap Rido bisa menjalani proses rehabilitasi sebagaimana lazimnya para korban lainnya. Saya akan taat kepada prosedur hukum. Sepertinya ini direhab. Karena dia bukan pengedar, bukan pengguna. Eh, bahannya pengguna. Ya, artinya sesuai dengan undang-undang, kalau pengguna itu kan direhab. Kalau agen itu ya tentunya akan didanakan. Jadi saya juga memang berharap Rido direhab secara optimal dan maksimal. Malam minggu, usai dilantik kembali. Sebagai ketua umum PAMI periode 2017-2022, legenda hidup musik dangdut tanah air ini langsung menjenguk putranya. Baik, semalam saya datang ke sana bertemu dengan Rido. Ya, itulah artinya saya katakan bahwa jadikan ini yang pertama dan terakhir. Jadikan ini pelajaran yang berharga dan papa tidak marah sama kamu. Tapi papa marah sama produsen dan bandar narkoba. Tolong bantu papa untuk melawan narkoba. Jadi sadarkan diri kamu, bangkit lagi melawan narkoba. Selang beberapa jam setelahnya, giliran Ibunda yang mendatangi Maupores, Jakarta Barat. Marwah Ali terlihat sabar mendapati anak tercinta mendekat di ruang tahanan. Kaca, 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 kaca. Dukungan moral bagi Rido juga datang dari kakaknya. Usai menjenguk minggu siang kemarin, Debbie tak habis mengerti adiknya bisa terjerembap barang laknat tersebut. Selama yang ia ketahui, Rido tak pernah bertingkah aneh dan macam-macam. Bahkan termasuk yang rajin sholat dan ibadah. Ya pasti dia butuh support dari keluarga. Dan keluarga akan selalu mendoakan, menampingi. Dan semoga ini ada hikmah dan masih bisa diberi hidayah untuk memperbaiki dan bisa berkreativitas lagi. Sholatnya rajin, tapi kan dia sudah dewasa ya. Bukan anak bayi yang harus kita awasi 24 jam. Dia juga punya kehidupan sendiri, dia punya pergaulan sendiri. Jadi mostly sih yang saya lihat, dia dalam karirnya juga masih bagus, sekolahnya juga masih bagus, ibadahnya juga masih bagus, itu aja. Yang saya tahu dia anaknya workaholic ya. Dia senang kerja, dia kalau di studio itu sampai tengah malam, mulik-mulik lagu gitu. Dia suka, dia kan suka ada studio sendiri ya di rumah gitu. Di rumahnya dia yang di depok. Jadi dia memang senang kerja gitu orangnya. Memang mengejutkan, jika dilihat karirnya selain masih eksis bersama grup bandnya Sonetatu, Rido juga laris sebagai solois. Kecil kemungkinan, bila ia mengalami stres karena tak laku lagi. Atau justru, karena terlalu pekerja keras hingga ia membutuhkan zat yang membuat rileks? Ia juga terkenal dekat dengan bapaknya. Seperti diketahui, Roma Irama adalah salah satu musisi yang menjadikan musik sebagai medium dakwah. Banyak lagu-lagunya bercerita tentang bahaya minuman keras, judi hingga narkoba secara umumnya. Lalu, apa yang membuatnya terjerumus dari candu narkoba? Apakah Rido salah berteman? Terima kasih telah menonton!